Hai tanaman min dalam apa ya mungkin 12 tahun atau mungkin tiga tahunan terakhir memang mulai rame di dibicarakan di Indonesia ternyata tanaman ini gampang-gampang susah untuk setilahnya itu ditandur atau dibudidayakan saya akan nyoba atau istilahnya nunjukkanlah beberapa yang saya lakukan biar tanaman min kita itu selalu segar ini kalau dengan lihat tanaman min saya ini kan sudah mulai gersang karena emang tanaman apa tanaman min ini termasuk tanaman yang harus rutin istilahnya itu media tanahnya diganti akar-akar atau mungkin ranting yang lama ini dibuang kita istilahnya kita remajakan kita restorasi kalau mungkin bahasa kerennya nah eh ciri tanaman singwiswayai di restorasi itu mudah sekali ketika daunnya sudah enggak hijau lagi atau terus kita gersang lah kalau sudah seperti itu waktunya di restorasi kita tanam ulang media tanamnya kita tambahin pupuk lagi kita atur-atur lagi dan semacamnya ini saya akan coba restorasi tanaman min saya ini ini mungkin sudah setahunan lebih kalau mungkin media tanaman jenengan itu mungkin luas itu mungkin tinggal tambah pupuk aja nanti Insya Allah kalau biasanya bisa subur lagi tapi kalau media tanam terbatas seperti hanya di pot mungil ini tentu saja itu harus sering-sering di apa namanya di restorasi agar tetap bisa hijau rindang dan dinikmati daunnya ini saya enggak tahu min yang jenis mana ini saya dapat dari adik saya adik saya adik saya poncong menyapa dia punya sama adik saya yang jualan dipacitan saya lupa ini yang yang versi yang mana tapi ini yang rasanya itu kalau ditambahkan di teh jadi seger banget itu karena ada beberapa tanaman min yang sehingga terlalu nyegeri ini termasuk yang ngegeri Oke untuk restorasi tanaman sebenarnya sangat mudah sekali pertama kita harus buang dulu apa namanya ini ke media tanamnya kita istrinya tak suntak gini aja tak suntak dulu ini kita suntak dulu ya terus nanti kita tanam lagi oke ini tadi apa namanya si min kita ya ini saya mau apa itu jungkir kayak mau saya suntak dulu ini medianya mau saya buang dulu mau saya netralkan dulu untuk istilahnya itu ngeguang karena kita mau ganti media baru maka kita harus ah ini dia ini kita bisa lihat saya akan tunjukkan nih bagaimana si media ini sudah penuh dengan akar nih ini akar min yang sudah kemana-mana tadi jadi kalau akarnya itu sudah terlalu banyak gini lihat nih sekilas malakaya meden itu ini ini sudah waktunya untuk di restorasi untuk diremajakan agar si tanaman tetap sehat medianya ini perlu diremajakan di restorasi ini terus yang gak kalah penting nanti kita gak harus menanam semua min ini kita cukup ngambil yang yang kita rasakan prospek untuk tumbuh besar kalau saya sendiri untuk menentukan si min ini nanti akan prospek sebagus itu kita cari yang batalnya itu rodo gede-gede kantel dan apa namanya terlihat segar nanti kita ambil gak harus semua ini kan mungkin sudah ratusan ya batang-batang kemana-mana melungker-lungker karu-karuan itu kan sudah gak perlu semua kita selamatkan kita hanya perlu aja ngambil beberapa untuk nanti kita tanam ulang karena min ini sebenarnya sangat mudah karena tanaman ini ini stek batang tukil tancap kek tukil tancap kek tukil tancap kek tukil tancap kek tukil tukil meneh terus udaranya gak terlalu lembab dapet cahaya gak harus cahaya matahari langsung apalagi kalau masih ini batangnya itu baru-baru gini jangan langsung matahari langsung aku bisa gosong dari ngoratu malah coto gitu ya oke eh demikian oke mari kita lanjutkan kita cari media saya sebenarnya mau cari yang sekam tapi karena sekam saya itu habis saya mau mengganti media yang sudah saya siapkan saya punya media tanah yang sudah saya campur apa ini serintil ada yang tahu serintil lo itu loh serintil itu kotorannya kambing saya campurkan dengan tanah secukupnya ini saya masukkan sini ya ini di serintil ini saya sengaja mik selain serintil saya juga punya kotoran ayam jadi kebetulan ada panti asuan di bisa kami itu yang kita kelola Alhamdulillah itu punya peternakan ayam telur dengan 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 demikian saya biasa kita istilah manfaatkan eh kotorannya itu untuk pupuk sangat bagus juga kalau serintil itu lebih ke long term long term dalam artian itu si kasiatnya itu tahan lama dan enggak enggak instan berbeda kalau dengan kotoran ayam kotoran ayam ini bisa dibilang lebih instan sebiarkan ku langsung ngono manfaat ini enggak harus penuh cuknya saja kita siapkan dulu medianya oke ya ini medianya sudah sudah saya siapkan tadi sekarang saya akan tunjukkan atau milih batang min yang nanti akan kita jadikan istilahnya indukannya ini minyaknya banyak sekali eh saya hanya akan ambil beberapa saya biasa nyari yang 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 lemu-lemu ini contohnya ini lemu saya ambil dulu amankan makan dulu taruh sini kemudian saya ambil lagi intinya itu yang yang berprospek baguslah dan usahakan enggak terlalu tua kalau tua kan nanti kita memang susah sudah berkembang yang masih muda eh yang masih muda kemudian kita nanti kita nanti akan tanamkan di media tanam kita eh ambil ya lihat ini masih muda kadang kurus pun enggak apa-apa yang penting masih muda karena itu biasanya itu kurus tuh karena emang eh sudah lama enggak dapat nutrisi yang cukup akhirnya tumbuh apa adanya akhirnya istilahnya tumbuh nggak maksimal oke udah bisa ambil kurang lebih tuh perhatikan disini saya biasanya namanya itu ke yang penting apa itu menyeluruh atau mengembai lah mengembai media tanam kita bisa misalkan ini segini saya biasa taruh di enggak enggak terlalu mojo kok tapi juga enggak terlalu nengah kenapa karena nanti biasanya kalau seiring berjalan waktu si akar akan tumbuh kemudian nanti dia akan menyebar dengan sendirinya harus dalam-dalam cukup yang penting eh apa namanya sudah masuk ke dalam tanah aja nih lihat karena saat tadi saya sempat sampaikan kalau min ini ini sebenarnya sangat mudah tumbuh jadi istilahnya itu kita cukup menanamnya memberi air yang cukup kemudian merawatnya tadi dengan eh dapat sinar matahari sinar ya enggak harusnya matahari langsung atau kalau mungkin karena nanti kalau dapat sinar matahari langsung dan terlalu terik takutnya nanti akan membakar si daun yang belum siap tapi kalau nanti sudah sudah lumayan bersemi itu bisa juga kena matahari langsung tidak apa-apa udah kurang lebih seperti inilah jadi kalau sudah 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 dirasa ini memenuhi sudah dirasa memenuhi seperti ini kita nanti tinggal rutin aja merawatnya dengan cara memberikan air yang cukup airnya jangan terlalu ngecembeng ngecembeng itu terlalu banyak cukup secukupnya lah jangan terlalu kering banget tapi jangan terlalu basah ya kurang lebih nih sekilas tentang budidaya tanaman min bagaimana kita eh restorasi min yang sudah tadi teman-teman lihat sudah seperti sakaratul maut semoga nanti akan tumbuh dengan semi yang lebih bagus lagi nanti kita akan update lagi di video selanjutnya perkembangan dari daun min ini Oke terima kasih dan salam olahraga sampai jumpa selamat menikmati